Yo what's up gengs, balik lagi di AVR Studio Di video kali ini kita bakalan ngebahas gimana caranya buat ngedownload dan menginstall aplikasi KN Master editing video di versi PC atau di laptop kalian Nah buat kalian yang masih masa transisi, mau ngedit video di laptop ataupun di komputer dan kalian udah kebiasa pake KN Master di Android Bisa banget dipake jika kalian masih bingung untuk editing video pake aplikasi yang khusus di laptop Oke langsung aja kita ke videonya, disini yang pertama kalian harus pastiin di laptop kalian udah ada emulator Androidnya Disini kita pake memoplay aja temen-temen yang tergolong ringan dipakenya Untuk spek laptop yang medium ke bawah Oke langsung kalau udah punya aplikasinya Atau jika kalian belum punya aplikasinya bisa langsung klik link di deskripsi Disitu sudah saya sediakan tutorialnya dan link pendownloadannya Oke langsung aja kalian pergi ke menu pencarian Langsung ketik aja KN Master Kalau udah langsung aja klik enter temen-temen Nah nantinya kalian akan diarahin ke halaman pendownloadan seperti ini Dan ini pastinya udah di versi yang terbaru ya temen-temen Kalian klik aja Nah disini adalah update nya 11 Januari Jadi masih bulan kemarin Kalian harus download dulu disini temen-temen Yang warna hijau Karena saya udah download Kita langsung klik open aja Kalau muncul information ini langsung klik ok aja Maka nanti kalian akan langsung diarahin ke halaman berada dari KN Master nya Kita tunggu proses loading nya Welcome to KN Master Disini kalian bisa swipe ke kanan Sampai titik ini habis atau kalian bisa langsung mencet aja yang terakhir Kalau udah disini kalian bisa langsung klik start aja Disini ada kalian muster premium nya temen-temen Sama seperti di versi android Jadi kita langsung skip aja Kita close Kemudian disini tampilannya hampir sama seperti yang di android ya Ini kalian bisa langsung create new atau get project juga bisa Kemudian pilih aspek ratio nya Kalian pengen yang landscape portrait Satu banding satu Ataupun yang lainnya juga bisa ya Untuk foto display nya Kalian bisa pilih field Itu untuk menyesuaikan gambar kalian Atau di field Ataupun di auto Terserah kalian Foto durasi nya juga bisa kalian Ubah sendiri ya temen-temen Nah kalau udah pilih Kalian bisa masukin project nya Kita klik satu aja Biar cepat Kemudian langsung klik next Nah nantinya kalian akan langsung diarahin ke halaman project Atau di halaman layarnya Disini kalian udah mulai bisa Untuk memulai editing video kalian Memulai edit project yang kalian kerjain ya Oke kalau udah kalian langsung bisa langsung di render aja videonya Dan nikmatin video kalian Oke temen-temen sekian dulu untuk video kali ini Semoga bermanfaat And see you the next video Sub indo by broth3rmax